Ya itu sangat tepat yang disampaikan oleh Wapres ya, bahwa dalam perlambatan, khususnya dalam perlambatan ekonomi seperti sekarang, kita gak punya luxury of having different opinions. Kita harus betul-betul merealisasikan kerjasama yang setara antara pemerintah dan dunia usaha. Bagaimana dunia usaha juga berbenah untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing, dan juga pemerintah menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Ini waktu yang tepat, karena kalau waktu lagi ekonominya booming 7-8 persen, orang-orang lupa. Tapi bad economy normally invites good policy and good participation dari dunia usaha. Itu sangat diperlukan saat ini. Penciptaan lapangan kerja tadi Pak Wapres mencap memberikan statement bahwa dunia usaha memberikan 25 kali lupat lebih banyak kesempatan kerja dibanding oleh pemerintah. Nah penyerapan lapangan kerja ini sangat penting dan dunia usaha memainkan role yang sangat sentral. Dan saya rasa saat munas ke-7 ini adalah saat yang tepat untuk memulai suatu titik balik kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan swasta. Tadi juga dikatakan bahwa mungkin situasi seperti ini, situasi yang agak melambat, masih akan kita hadapi sampai tahun depan. Bahkan mungkin tahun ke-2 dari sekarang. Kira-kira menurut Anda dunia usaha tahan nggak? Pasti tahan, karena kita melihat justru pelambatan ini adalah peluang kita untuk meningkatkan tentunya efisiensi kita. Kita mulai, kalau orang lagi mengalami kesulitan kan selalu bagaimana caranya kita trim all the fat, bagaimana kita bisa lebih fit, bagaimana kita bisa memiliki daya saing yang lebih. Nah ini dari segi dunia usahanya. Nah perlu didukung oleh pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung dan memberikan insentif yang tepat. Karena kalau kita lihat 2016 sudah pasti, tadi Pak Jika sampaikan dan kami setuju, bahwa perlambatan itu akan terus berlangsung. 2017 50-50. Dan menurut saya ada kemungkinan 2017 itu akan lebih baik dari 2016. Dan ini mestinya dijadikan suatu glass half full ya, optimisme di kalangan dunia usaha. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh OneFresh, investasi jauh lebih murah sekarang, tenaga kerja jauh lebih relatif, lebih mudah di-recruit. Nah ini harusnya dijadikan kesempatan untuk dunia usaha mempersiapkan untuk 2017, 2018, dan 2019. Terima kasih.